Saudara-saudari yang terkasih, di samping kata buta mata fisik yang diperuntukkan bagi tunanetra, yaitu orang yang tidak dapat melihat secara fisik, ada kata buta lain, yaitu buta warna atau buta huruf, buta aksara. Orang yang buta warna melihat warna-warni, tetapi tidak melihat atau menangkapnya secara sempurna, ada warna-warna tertentu yang kabur dan tampak sama bahkan salah di persepsi. Orang yang buta aksara melihat huruf-huruf, tetapi tidak bisa membaca dan memahaminya sebagai suatu kalimat atau rangkaian kalimat yang memiliki arti tertentu. Bagaimana kalau orang yang melihat banyak keajaiban, banyak keabaikan ilahi, tetapi tidak menyadari kehadiran Allah yang mahabai? Itulah orang yang buta iman, yaitu orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, bahkan menantikan kehadiran Tuhan, tetapi tidak melihat bahkan menolaknya saat Tuhan sungguh-sungguh hadir. Bahkan berpelilaku bertentangan dengan iman yang diakuinya. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang buta, baik secara badani tidak melihat sosok Yesus, maupun secara rohani tidak melihat, atau tidak percaya pada Yesus sebagai pribadi putra Allah, sang terang dunia. Pernah saudara-saudari, ada seorang mahasiswa melayat dosennya yang meninggal, karena kecelakaan. Ia sendiri sering merasa jengkel kepada dosen tersebut, karena merasa dijegal hingga ujiannya selalu jelek. Tapi ia pergi melayat, pada waktu melayat di hadapan jenazahnya, ia kaget, terungkap dari lubuk hatinya, sambil berdoa, mampus lu. Ia menganggap kecelakaan itu sebagai akibat dari dosanya. Kadang-kadang saat melihat orang lain, kita berpandangan, apa dosanya? Demikianlah saat melihat temannya yang tiba-tiba sakit, orang berkata, wah, dia dosa apa ya? Sampai sakit seperti itu. Atau saat menyaksikan orang gagal dan menderita, ada orang yang berkomentar, itu pasti dihukum Tuhan. Benarkah demikian? Komentar-komentar itu adalah salah satu ciri, ungkapan orang yang buta imannya, tuna iman. Mata para murid dalam Injil hari ini melihat, tetapi masih buta, tak melihat keabaikan Tuhan, hingga saat bertemu orang yang buta sejak lahir, mereka bertanya pada Yesus, siapa yang berdosa? dirinya atau orang tuanya, hingga ia buta lahir. Para murid seperti orang pada umumnya, yang masih mengalami kebutaan rohani. Maka Yesus mengingatkan, bahwa keadaan bukta bukan akibat dosa, tetapi bahwa melalui keadaan seperti itu, pekerjaan Allah akan dinyatakan, kemuliaan Allah akan diwartakan, bahwa sang terang dunia akan menciptakan terang bagi orang-orang buta. Lalu Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan debu tanah, serta mengoleskan pada mata orang buta itu, dan meminta orang buta itu, untuk pergi ke kolam siluam. Agar orang itu melihat secara utuh, baik secara badani, matanya melek, ataupun secara rohani, percaya, kita dengar pada akhir Injil, ia percaya pada Yesus, untuk menjadi pribadi siluam, yaitu pribadi yang siap diutus, pribadi murid Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus menyembuhkan tidak berkata, pada peristiwa misalnya orang buta dekat Jericho, yang berkata, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Maka kata Yesus, melihatlah langsung, tanpa mengoleskan apapun. Ketika ada perwira juga, anakku sakit, pulanglah, dan anak itu sembuh. Tetapi kenapa hari ini menggunakan ludah dan debu? Bagi orang Yahudi, peristiwa itu sangat jelas, mengingatkan pada peristiwa penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari debu, dari abu. Bagaimana abu dapat dibentuk? abu begitu dia turun kembali. Abu memerlukan cairan. Dan orang-orang Yahudi pada abad pertama percaya, bahwa Allah mengumpulkan abu, dan meludahi abu itu, sehingga menjadi basah, dan membentuk menjadi manusia, dan menghempusi dengan nafas. Maka peristiwa Yesus mengoleskan dengan meludahi tanah atau debu, lalu mengoleskannya adalah mengingatkan peristiwa penciptaan kembali. Terang kehidupan bagi orang buta tersebut. Orang varisi yang melihat kebesaran Allah, tetapi tidak melihat kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Malah menuduh Yesus sebagai orang berdosa, yang melanggar sabat. Yesus justru mau menyatakan maksud sabat sesungguhnya, yang dikatakan oleh Musa. Kalau mereka mendengar kata Musa, seharusnya mereka juga mendengarkan kata Yesus. Karena maksud dari hari sabat bukan sekedar hari istirahat, tetapi hari beribadat. Dimana Allah dimuliakan, dan manusia dimanusiakan. Maka pada hari sabat, semua orang harus berhenti dalam bekerja, termasuk budak, karena orang harus dimanusiakan pada hari sabat. Justru pada saat itu, Yesus memanusiakan orang buta itu, melalui kesembuhannya. Nanti pada akhir cerita kita akan mendengar, bagaimana orang buta justru menjadi utusan, yang mengajari orang-orang farisi yang buta, untuk melihat bagaimana mengakui imannya. Maka ia berkata, ia pasti seorang nabi. Tidak mungkin orang yang berdosa, membuat keajaiban yang luar biasa. Belum pernah saya dengar ada orang, yang memelekan mata orang buta sejak lahir. Bagaimana mungkin kalau ia seorang berdosa. Malah orang buta ini mengajari orang farisi. Yang jelas aku tadinya buta, dan sekarang aku bisa melihat. Bagaimana mungkin hal ini terjadi, kalau ia Yesus orang berdosa. Kalau dia bukan utusan Allah. Mendengar orang-orang farisi, makin marah dan matanya makin buta. Makin tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kebutaan rohani itu tampak dalam berbagai macam. Bacaan hari ini juga, mau menampakkan kebutaan rohani dari Nabi Samuel. Samuel sempat terkecok oleh penampilan fisik anak-anak Isai, yang hendak diurapi. Ia terjebak dan terperangkap pada penglihatan fisik Eliab, yang gagah dan menawan secara fisik. Padahal yang dipilih oleh Allah adalah daun. Karena Allah melihat apa yang ada pada hati manusia. Saudara-saudari yang terkasih, bisa juga kebutaan muncul, karena orang menuduh sesamanya yang sakit, susah, gagal, dan menderita sebagai akibat dari hukuman Allah. Bahkan ada orang yang sakit, celaka, atau mengalami sesuatu yang negatif, yang tidak dikendaki, langsung berkata, Tuhan salah apa saya? Tuhan mengapa engkau menghukum saya? Padahal Tuhan penuh belas kasih. Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan kehidupan, bukan kematian. Maka kematian Yesus dilanjutkan pada kebangkitan. Dan kematian kita akan dilanjutkan juga pada kebangkitan dan kehidupan kekal, sebagaimana kita percaya dalam kredo. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan manusia bisa terjadi karena kesalahan pribadi, atau karena kejahatan orang lain. Orang berbuat jahat pada kita, atau karena berencana alam, yang disertai dengan kelalaian manusia, keteledoran, dan ketidaktahuan manusia, untuk mempelajari dan mengatasi akibat-akibatnya. Walau demikian, Allah yang maha baik, mampu mengubah berbagai peristiwa negatif tersebut, menjadi peristiwa rahmat. Ingat, Yusuf, anak Yaakub, menjadi budak di Mesir, bukan karena kesalahan Yusuf, tetapi karena iri hati saudara-saudara Yusuf. Hingga Yusuf mau dibunuh, dan akhirnya tidak jadi dijual ke Mesir, ke orang Ismail, dan dibawa ke Mesir, menjadi budak di sana. Dan lewat peristiwa yang panjang, akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan viraun, dan Allah mengubahnya menjadi kesempatan rahmat. Yusuflah yang menyelamatkan bangsa Israel, saudara-saudaranya, ayahnya, dan bersatu kembali ketika terjadi kelaparan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita makin melek secara rohani. Semoga bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk makin bisa melihat Tuhan yang hadir dalam keajaiban-keajaiban, kebesaran yang kita alami, juga melalui peristiwa-peristiwa negatif. Mari, sehingga peristiwa negatif ini yang kita alami, entah karena kesalahan pribadi, kita mengakui, entah karena kejahatan orang lain, kita mengampuni, atau karena kekuatan alam kita mempelajari, kita pahami sebagai saat bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan dan bagaimana kemuliaan Allah hendak diwartakan. Bagaimana Allah sungguh mau mengasihi dan menyelamatkan kita. Dengan begitu, kita bisa melihat secara rohani. Tuhan, melekanlah kami agar kami dapat melihat kemuliaan dan kebesaran-Mu dalam semua peristiwa, termasuk peristiwa negatif yang kami alami, tidak kami kehendaki, pasti juga Engkau tidak kehendaki.